Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ayyuhar rasuluh balik ma unzila ilaika mirrabbika Wa ilam taf'al fa ma balag tarisalatahu Wallahu yak simuka minal nas Inna allaha la yahtil qawmal kafirin Ashadu an la ilaha ilallah wahtahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu Wa rasuluhu allahumma salli wa sallim Mabarik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajumain Amma bandu Faya ayyuhal hadirun wal hadirat Usikuman asribitaqwa Allah Fakat fazal muttakun Kau muslimin, muslimat, bapak ibu Yang dirahmati Allah Alhamdulillah Pada kesempatan ini Kita semuanya dipertemukan oleh Allah Dalam keadaan sehat imannya Sehat islamnya Sehat jasmani dan sehat rohaninya Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Lewat pengajian ini Menjadi sarana bahwa kita nanti menghadap Allah Dalam keadaan khusnul khatimah Amin Bapak ibu saudara sekalian Di surat 5 ayat 67 Allah menceritakan Tentang tugas Rasulullah Atau Allah memberikan tugas kepada Rasulullah Untuk menyampaikan amanatnya Atau risalahnya Kepada manusia yang pada masa itu Adalah kebobrokan akhlak Dan penyimpangan Tauhid Penyimpangan akidah Karena itu Diutuslah Salah seorang yang sama dengan Mereka Dari bangsa yang sama Dan bahasa yang sama Yaitu di kota Mekah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Para bapak dan ibu Di ayat ini Surat 5 ayat 67 Allah menyatakan Ya ayyuhar rasul Wahai rasul Bali Sampaikan Berarti ini tugas Rasulullah ditugaskan dakwah Apa yang disampaikan Ma unzila ilaika Apa saja yang diturunkan untuk kamu Kepadamu Mirrobika dari Tuhan kamu Yang diturunkan itu apa Al-Quran Yang diturunkan Kepadamu dari Tuhan kamu Wa ilam taf'al Dan jikalau kamu tidak Melakukan Tidak berbuat Terhadap yang diturunkan Oleh Tuhanmu itu Fama balagta Maka Kamu termasuk orang yang Tidak menunaikan amanah Fama balagta Tidak menyampaikan Risalah tahu amanatnya Atau risalahnya Wallahu Dan Allah Ya simuka Menjamin kamu Ya simuka Itu Artinya Memelihara Memelihara kamu Minan nasi Dari gangguan manusia Innalaha Layahdil Kaumal kafirin Sesungguhnya Allah Tidak memberikan Petunjuk Kepada kaum Yang Kufur Atau kafir Secara umum Kita lihat Ayat ini Bapak Ibu sekalian Bahwa Rasulullah Ditugaskan Kepada Umatnya Yang waktu itu Bersamaan dengan Rasulullah Adalah Keturunan Kures Atau Suku Kures Disitu ada Banyak suku Di antaranya Suku Kures Terus ada Agama Yang sudah Dulu-dulu Termasuk Agama Yahudi Agama Nasroni Dan Agama Majusi Tetapi Rasulullah Berada di Kelompok Keturunan Kures Pak Kures Bukan Kures Pak Kures Pak Kures itu Orangnya terkenal Ahli Sedekah Suge Terus Terus duit keturunan Namanya Ibnu Lebanyak Bani Atau Menjadi besar Namanya Suku Kures Nah Jaminan Dari Allah Sudah Sampaikan Yang diturunkan Oleh Allah Apapun Sampaikan Jaminan Dari Allah Ya 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 Kamu Dipelihara oleh Allah Dari Gangguan Manusia Ini Pak Bu Ya Simuka Min Nanas Allah Allah Memberikan Jaminan Ini Tidak diganggu Artinya fisiknya Bisa diganggu Namun Keimanan Rasulullah Tegak Tidak Akan Bisa diganggu Ada Sebuah Riwayat Cerita Tapi Itu Dinamakan Sebuah Hadis Rasulullah Pernah Katanya Pernah Disihir Oleh Salah Seorang Yahudi Namanya Al-Aqsam Pernah Dengar Pernah Rasulullah Disihir Terus Didatangi Malaikat Dua Yang Satu Duduk Di Sebelah Kakinya Yang Satu Duduk Di Sebelah Kepalanya Terus Malaikat Itu Ngomong-ngomongan Muhammad Ini Disihir Oleh Salah Seorang Namanya Al-Aqsam Sihir Karena Itu Demam Nah Bekasnya Sihir Itu Bapak Sekalian Dalam Cerita Itu Dimasukkan Kedalam Sumur Isinya Salah Satu Diantaranya Bekas Rambutnya Rasulullah Itu Ceritanya Disitu Nah Bapak Ibu Sekalian Akhirnya Rasulullah Mendengar Mendengar Ceritanya Malaikat Ini Malaikat Cerita Malaikat Ini Rasulullah Mengutus Ali Bin Abi Talib Supaya Masuk Kesumur Mengambil Bekas yang Dibungkus Dibungkus Kain putih Itu Lalu Setelah Diambil Ditali Tiga Seperti Mayit Mayat Ujung Tengah Terus Kaki Nah Isinya Salah Satu Rambutnya Rasulullah Nah Bapak Ibu Sekalian Ini Cerita Di Dalam Sebuah Cerita Tapi Dinamakan Hadis Hadis Itu Perkara Yang Baru Hadis Ini Berita Dalam Bahasa Arab Berita Hadis Dalam Bahasa Indonesanya Berita Atau Hadis Berita Baru Kalau Al-Quran Itu Bukan Hadis Kalam Allah Nah Bapak Ibu Sekalian Dihutai Tali Yang Pertama Itu Ikatan Yang Pertama Itu Dilepas Dengan Membaca Kul Wallah Sampai Selesai Terus Tali Yang Kedua Yang Tengah Itu Dilepas Juga Dengan Membaca Kul'ah Untur Rabil Falak Misar Makhal Dan Seterusnya Tali Yang Ketiga Dibuka Juga Dengan Membaca Surat Anas Kul'ah Untur Rabin Nas Malik Nas Ilai Nas Dan Seterusnya Maka Rasulullah Demamnya Hilang Bapak Ibu Sekalian Ini Diceritakan Dan Banyak Orang Mendengar Sebuah Cerita Seperti Ini Dinamakan Cerita Itu Dari Hadis Katanya Begitu Sekarang Yang Jadi Pertanyaan Pertama Di Ayat Ini Sebutkan Wallahu Ya Simu Kamin Anas Dan Allah Memelihara Kamu Dari Gangguan Manusia Maka Ketika Rasulullah Dihabarkan Di Santet Ini Sudah Tak Met Ya Artinya Tidak Sama Dengan Yang Disampaikan Oleh Allah Dalam Ayat Ini Yang Kedua Pertanyaan Yang Kedua Apakah Orang Yang Kena Apa Santet Kalau disini Apa Namanya Kenapa Macem-macem Namanya Tujuh Santet Teng Tenung Dan Seterusnya Padahal Bapak Ibu Sekalian Di Surat 16 Surat An-Nakhl Di Ayat 100 99 Itu Allah Menyatakan Begini Aduh Aduh Setan Setan Tidak Tidak Ada Kekuasaan Apa Artinya Tidak Ada Kekuasaan Berarti Tidak Setan Tidak Bisa Menggoda Tidak 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 Kuasa Kepada Kepada Siapa Tidak Kuasa Satu Kepada Orang Yang Beriman Ini Jadi Pertanyaan Kalau Rasulullah Bisa Diganggu Dengan Tenung Atau Dengan Sihir Ayat ini Umum Pada Masyarakat Umum Rasulullah Lebih beriman Daripada Masyarakat Umum Rasulullah Lebih Bertawakal Kepada Allah Daripada Umumnya Kalau Rasulullah Sudah Orang Yang Paling Beriman Orang Yang Paling Bertawakal Kepada Allah Yang Beriman Dan Tawakal Saja Bukan Rasul Setan Tidak Mampu Menggoda Tidak Bisa Ditenung Tidak Bisa Dishatet Tidak Bisa Digendam Ini Beriman Kepada Allah Dan Tawakal Rasulullah Itu Membah Iman Apa Dedengkoti Orang Yang Bertawakal Kepada Allah Kalau Ada Cerita Rasulullah Diganggu Atau Ditenung Berarti Bertentangan Dengan Ayat Ini Kalau Ada Orang Mengatakan Bahwa Itu Sebuah Hadis Isinya Bertentangan Dengan Quran Maka Hadis Itu Depending Depending Artinya Tidak Bisa Dibikahi Sebagai Dasar Hukum Baik Untuk Dasar Hukum Untuk Berbuat Atau Dasar Hukum Untuk Berbicara Karena Tidak Sama Hadis Itu Harusnya Sama Dengan Al-Quran Al-Quran Itu Menjelaskan Secara Umum Hadis Menjelaskan Secara Rinci Contoh Quran Ada Kalimatnya Sekarang Coba kita Terjemahkan Wa Akimu Solata Dan Dirikanlah Solat Wa Atu Zakah Dan Tunaikan Zakat Coba Kita Lihat Dirikanlah Solat Kalau Belum Ada Pelajaran Solat Bisa Tidak Mendirikan Solat Gimana Caranya Supaya Bisa Melaksanakan Mendirikan Solat Rasulullah Menjelaskan Caranya Solat Diajari oleh Malekat Jibril Malekat Jibril Dari Allah Maka Dijelaskan Liwat Rasulullah Liwat Hadis Kurannya Secara Global Hadisnya Memerinci Kalau Rukuk Begini Bacaannya Apa Kalau Itidal Bacaannya Apa Kalau Sujud Bacaannya Apa Itu Dirinci Dalam Hadis Karena itu Hadis Tidak Boleh Bertentangan Dengan Al-Quran Kalau Ada Hadis Bertentangan Dengan Al-Quran Maka Hadis Harus Dipending Ini Jending Bermasalah Kalau Quran Pasti Benar Beritanya Pasti Benar Karena Dari Allah Yang Maha Kuasa Tapi Kalau Hadis Derajatnya Macem-macem Ada Yang Sohe Ada Yang Mutawatir Ada Yang Maktuk Ada Yang Marfuk Ada Yang Palsu Do'if Dan Banyak Derajatnya Hadis Tapi Kalau Quran Mesti Benarnya Mesti Sohe Karena Itu Para Bapak Dan Ibu Dara Sekalian Sabri Analog Saya Butoh Kayu 7 Meter Setengah Butoh Kayu 7 Meter Setengah Saya Bawa Alat Ukur Yang Pasti Namanya Meteran Ya Kan untuk Ngukur Kayu Itu loh Yang Dibutuhkan Berapa 7 Setengah Eh Ternyata Kayunya Itu 8 Meter Kurang Leper Lebih Lebih Bapak Ibu Sekalian Kalau Kayunya Lebih Saya Butoh 7 Meter Setengah Sedangkan Alat Ukur Saya Ini 1 Meter Kalau Sudah Saya Ukur Loh Ini 8 Padahal Saya Butoh 7 Setengah Yang Dipotong Meteran Apa Kayunya Bukan Meterannya Yang Dipotong Kayunya Bukan Meternya Bukan Meternya Ini Gak Cocok Ini Supaya Cocok Diketok Meter Enggak Boleh Quran Itu Enggak Boleh Dicocok Cok Dengan Yang Lain Yang Lain Harus Cocok Dengan Al-Quran Paham Layang Bisa Digoda Setan Itu Yang Mana Ayat 100 100 Sampai Terjemahkan Pelan Pelan Sesungguhnya Kuasanya Setan Menyelang Atas Orang Yang 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 Disini Kalau Ada Orang Menjadikan Setan Itu Jadi Pemimpin Orang Itu Dapat Ditenung Orang Itu Dapat Disihir Orang Itu Bisa Digendam Kalau Menjadikan Setan Itu Pemimpin Bukan Menyatakan Gini Setan Kamu Jadi Pemimpin Saya Enggak Begitu Contoh Kalau Ada Orang Takut Dengan Jin Itu Sudah Disihir Santet Itu Ada Sihir Itu Ada Ada Santet Itu Ada Sampai Sekarang Ada Orang Buat Santet Itu Ada Orang Di Di Apa Di Direkod Agar Supaya Dia mati Dengan Cara Santet Itu Bisa Sampai Sekarang Bisa Ada Tetapi Orang Yang Seperti Ayat 9 9 Curah 16 Tadi Orang Yang beriman Dan tawakal Kepada Allah Tidak Akan Bisa Mereka Tidak Akan Mampu Yang Kena Hanyalah Orang Yang Takut Kepada Setan Contoh Ya Kalau Ada Orang Berjalan Di Satu Tempat Terus Itu Ada Tanah Yang Tinggi Tanah Itu Jarang Ditempati Orang Ditumbuhi Tumbuhan Yang Besar Kalau Bahasa Sini Namanya Apa Gerumbul Gerumbul Itu Kalau Dibahasakan Namanya Angker Bahasa Angker Itu Orang Tidak Boleh Datang Kesitu Khawatir Terganggukan Begitu Akhirnya Mbak Pesan Pesan Nak Kalau kamu Kesana Jangan Lewat Situ Kalau Kamu Terpaksa Lewat Situ Harus Mengucapkan Pamitan Pamitan Apa Mbak Saya Ikut Jalan Mohon Diberi Keselamatan Berarti Sepertinya Ada Mbak Padahal Mbak Itu Yang Di rumah Tadi Yang Pesan Itu Bukan Gerumbul Itu Bukan Tanah Yang Tinggi Terus Ada 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 Petumbuhannya Yang Besar Itu Bukan Itu Kalau Orang Itu Percaya Semacam Itu Disantet Dibisa Digentam Itu Bisa Yang Kedua Mempersekutukan Allah Dengan Yang Lain Orang Mempersekutukan Allah Itu Jangan Dikira Nggak Sholat Mereka Sholat Juga Kadang Kadang Pergi Haji Juga Di Dunia Ini Yang Paling Hebat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Yang Lain Yang Paling Berkuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Yang Lain Kalau Orang Datang Kekah Ketemu Ka'bah Ka'bah Itu Dulu Bangunan Nabiullah Ibrahim Dengan Nabi Ismail Dulu Itu Dipakai Untuk Pemersatu Umat Seluruh Dunia Kalau Beribadah Kepada Allah Disuruh Menghadap Ke Ka'bah Ketepatan Daerah Kita Ini Di Timurnya Ka'bah Maka Kalau Sholat Harus Menghadap Ke Barat Tapi Ada Daerah Yang Utaranya Ka'bah Sholat Menghadap Keselatan Ada Yang Diselatan Ka'bah Sholat Menghadap Ke Utara Yang Dibaratnya Ka'bah Negara Yang Dibaratnya Ka'bah Kalau Sholat Menghadap Ke Timur Jadi Mumit Begini Ketika Kita Berangkat Kesana Kemudian Melihat Ka'bah Menganggap Bahwa Ka'bah Itu Ada Sesuatunya Ada Kekuatannya Nah Ini Sudah Bentuk Sirik Yang Tidak Kelihatan Apalagi Bahwa Sajadat Di Osok Osok Di Apa Itu Di Kak Baca Terus Pesen Kalau Sudah Pulang Ini Sajadat Saya Jangan Dicuci Kenapa Ini Sudah Saya Pakai Osok Osok Bersihkan Kak Ba Itu Tiga Kali Nah Berarti Sepertinya Debu Ka'bah Itu Dibawa Ke Pulang Yang Nempel Di Sajadah Seakan Ada Ada Kekuatan Padahal Di dunia Itu La Haw La Wala Kuata Illa Bila Tidak Ada Daya Upaya Dan Kekuatan Di Dunia Illa Bila Kecuali Hanya Milik Allah Kalau Sudah Mengatakan Seperti Itu Walaupun Dia Sholat Keyakinannya Itulah Yang Namanya Musyrik Seperti Itu Kalau Ditenung Disantet Atau Disihir Kena Tapi Kalau Alamat Yang Ayat 99 Ini Buk Orangnya Bengkong Atau Bulat Seperti Donat Misalnya Tidak Akan Terkena Setan Tidak Akan Berkuasa Terhadap Orang Yang Beriman Dan Orang Bertawakan Rasulullah Itu Orang Yang Paling Beriman Rasulullah Itu Orang Yang Paling Bertawakan Kalau Ada Berita Rasulullah Disantet Itu Namanya Bertentangan Dengan Al-Quran Maka Berita Itu Tidak Boleh Disbagai Dasar Hukum Berbicara Sebab Apa Di Ayat Tadi Di Surat 5 Ayat 6 7 Allah Ya Simuka Min An Nas Nih Rasulullah Diperintah oleh Allah Berdakwah Dakwanya Rasulullah Di Di mana Di Mekah Waktu itu Pertama 13 Tahun Di Mekah Bapak Ibu Situasi Mekah Oke Situasi Mekah Sejak Dahulu Sampai Sekarang Itu Panasnya Seperti Itu Kemarin Ketika Haji Tahun 2022 Itu Panasnya Mencapai Sampai 52 Derajat Celsius Itu Seperti Terbakar Terus Tanahnya Disana Tidak Mendukung Bagi Kehidupan Yang Seperti Disini Kita Karena Itu Kalau Kesana Adaptasinya Agak Lama Karena Panasnya Seperti Itu Dan Siang Itu Banyak Orang Keluyuran Kalau Disini Pagi Sore Siang Malam Paling Keluyur Orang Soalnya Siapa Tumbuhannya Banyak Daerahnya Dingin Gitu Enak Aja Jalan Jalan Kalau Disana Tidak Tidak Mampu Orang Berjalan Waktu Siang Kecuali Memampu Mampukan Diri Nguat Nguat Dan Pantangannya Atau Tantangannya Dakwah Kepada Masyarakat Di masa Itu Berat Saya Kadang Kadang Berbismili Kalau Melihat Kota Mekah Kemudian Pegunungan Di sekitarnya Tidak ada Tumbuhan Rasulullah Dulu Membesarkan Islam Dari sini Sedangkan Yang Islam Itu Sat Mekah Satu Sat Mekah Dan Sekitarnya Itu Hanya Rasulullah Dengan Istrinya Saja Sekarang Berkembang Seluruh Dunia Seluruh Dunia Sampai Mencapai Hampir 2 Miliar Manusia Yang Mengikuti Islam Dulu Susah Gimana Ya Rasulullah Dulu Waktu Menyampaikan Padahal Itu Perintah Dari Allah Ini Perintah Balik Ma'un Zila Ila'ika Sampaikan Ya Rasul Yang Tak Turunkan Kepadamu Itu Quran Pada Manusia Dari Tuhan Sampaikan Nyampaikan Quran Berat Kalau mereka Tidak Siap Karena Itu Salah Satu Diantaranya Tantangannya Mereka Tidak Mau Beriman Pada Rasul Dengan Alasan Macem-macem Apa Alasannya Minta Bukti Yang Nyata Macem-macem Permintaannya Nah Contoh Dikisahkan 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 oleh Allah Di surat Bani Israel Surat 17 Ayat 90 91 92 Allah Menyatakan Mereka Mereka Yang Dihadapi Rasulullah Suku Suku Kures Itu Mengatakan Wa Kolu Lan Nuk Minalaka Hatta Taf Juro Lana Minal Ardi Yang Bu'a Surat 17 Ayat 90 Dan Mereka 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 Tata Kami Tidak Percaya Padamu Hingga Kau Memancarkan Mata Air Dari Bumi Untuk Tari Rasulullah Disuruh Memancarkan Air Dari Bumi Mekah Memancarkan Air Disini Saja Buminya Diambil Berapa Meter Sudah Keluar Airnya Itu pun Tidak Bisa Memancarkan Kalau Dicedot Disana Batu Tanahnya Tanah Batu Seperti Ini Tanahnya Itu Tanah Batu Tidak Mungkin Keluar Air Sulit Coba Seperti Ini Keluar Air Dari Mana Mau Ngebor Ya Bore Cuklek Tanahnya Batu Sebelahnya Inilah Kalau Ini Daerah Arofa Ini Daerah Arofa Sekarang Agak Hijau Karena Dulu Dipesan Oleh Presiden Indonesia Namanya Soekarno Supaya Ini Ditempati Orang Haji Tidak Terlalu Panas Tolong Ditanami Pohon Yang Kuat Dengan Panas Ditunjukkan Pak Soekarno Pak Soekarno Insinyur Soekarno Itu Yaitu Pohon Akasia Pohon Akasia Di sana Orang sana Mengatakan Itu Pohon Soekarno Karena Yang Usul Pak Soekarno Nah Pohon Akasia Ini Bisa Ditanam Di sini Sebetulnya Tanahnya Batu Lu Kok Bisa Hidup Iya Karena Tanahnya Import Dari Negara Lain Termasuk Import Dari Indonesia Jadi Tanah Indonesia Dekat Kono Gainandur Ambil Tanah Dari Malaysia Ambil Tanah Dari Yang Lain Dibawa Kesana Untuk Ditumpuk Di Atasnya Supaya Bisa Hidup Seperti Ini Dan Sampai Sekarang Pak Bu Ini Usulan Sejak Lama Sampai Sekarang Pohonnya Paling Besar Diameternya 30 Centi Atau Sampai 35 Centi Paling Besar Sejak Dulu Gak Gendang Gede Gak Cepat Besar Kenapa Memang Tanahnya Yang Bawa Itu Batu Sulit Untuk Besar Ya Gak Gak Bapak Awet Kan Hijau Terus Kenapa Karena Juga Di bawahnya Pohon Ini Di Selah Selah Bawah Ini Batang Yang Paling Bawa Itu Setiap Pohon Itu Ada Kerannya Keran Kecil Itu Berapa Jam Sekali Mancur Cur Begitu Nanti Mati Sendiri Secara Otomatis Akhirnya Diambilkan Dari Sulingan Air Laut Orang Sana Bisa Mandi Mandi Dari Air Sulingan Laut Yang Diminum Itu Yang Diambil Dari Air Zam Zam Dari Kota Mekah Nah Bapak Bapak Sekalian Sebelah Ini Sebelah Apa Itu Ada Apa Ini Jabal Gunung Nah Ini Namanya Jabal Rahmah Gunung Jabal Rahmah Lalu Dikisahkan Diceritakan Diceritakan oleh Orang Disebut Jabal Rahmah Jabal itu Gunung Rahmah itu Rahman Rahimnya Allah Rahmatnya Allah Maka Maka Orang Bercerita Bahwa Di Jabal Rahmah Itu Dulu Pertemuannya Nabi Adam Dan Ibu Hawa Tapi Itu Sebuah Cerita Bukan Dari Hadis Bukan Dari Hadis Cerita Orang Orang Maka Disini Diakini Oleh Banyak Orang Sebagian Orang Sebagian Banyak Ini Termasuk Kalau Bulan Haji Putih Kelihatan Putih Dari Jawa Kenapa Karena Banyaknya Orang Berpakaian Ikhrom Siapa Yang Tidak Punya Anak Beber Itu Di Batu Batu Besar Ini Terus Tidur Tiduran Disitu Mereka Berkeyakinan Kalau pulang Punya Anak Gitu Tapi Itu Benar Atau Tidak Itu Cerita Tapi Diakini Oleh Banyak Orang Kalau Seperti Ini Permintaan Memancarkan Air Dari Dalam Tanah Bisa Enggak Enggak Mungkin Dan Rasulullah Tugasnya Bukan Untuk Memancarkan Air Contoh Lagi Disini Contoh Lagi Seperti Ini Tanah Sana Itu Panasnya Luar Biasa Tidak Ada Tumbuhan Coba Ini Gunung Gunung Ini Batu Bukan Tanah Ini Batu Jadi Kalau Ditotok Celing Celing Batu Ini Gua Hirok Di Atas Ini Ambilnya Dari Atas Ini Jalannya Rumah Sebelah Ini Atasnya Gua Hirok Kalau Sudah Tua Tua Begini Naik Tidak Kuat Mudah Mudahan Kalau Naik Gaji Orangnya Masih Muda Masih Pencolotan Munggah Munggah Itu Bisa Kalau Sudah Tua Ini Bengkong Sikile Tidak Kuat Iya Karena Kalau Haji Itu Mudah Yang Daftar Gitu Tapi Kalau Daftar Disini Di Jawa Timur Ini Sekarang Daftar Nanti Dapat Porsi 35 Tahun Sekarang Kalau Umurnya 40 Atau 30 Katakan Daftar 35 Tahun Yang Datang Berarti Umur 65 Kudunya Daftarnya Kapan Umur Umur 12 Umur 10 Tahun Itu Daftar Ditambat 35 Berarti 45 Masih Kuat 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 Orang Ya Nah Seperti Ini Permintaan Mereka Ya Muhammad Saya Baru Iman Kepadamu Kalau Kamu Bisa Memancarkan Air Dari Dalam Tanah Untuk Saya Untuk Kami Tidak Mungkin Memang Mereka Tidak Mungkin Tidak Kepingin Iman Mereka Tidak Kepingin Iman Atau Kalau Tidak Bisa Yang Pertama Autakuna Lakajannatun Minnahili Wa Inabin Fatufat Jirol Anharo Khilalah Tafjiro Atau Kamu Mempunyai Sebuah Kebun Kurma Dan Anggur Ya Sudahlah Kalau Saya Saya Tidak Bisa Dituruti Sekarang Saya Pengen Bukti Kamu Jadi Nabi Jadi Rasul Tak Saya Akan Beriman Tapi Dengan Catatan Kamu Mempunyai Sebuah Kebun Kurma Dan Buah Anggur Lalu Kamu Alirkan Air Yang Mengalir Di bawah Di bawahnya Itu ada Sungai-sungai Yang Dicelah-celah Kebun Itu Dengan Deras Sudahlah Untuk Kebunmu Bukan Untuk Saya Permintaannya Seperti itu Sebetulnya Mereka Tidak Kepingin Iman Cuma Ingin Menolak Itu Caranya Seperti itu Rasulullah Kan Agresif Mendesak Terus Rasulullah Mendesak Terus Mengajak Orang-orang Supaya Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Mempercayai Satu Benda Yang Dibuat Sendiri Disembah Sendiri Dimintai Sendiri Dan Tidak Bisa Memberikan Permintaan Itu Memang Benda Mati Batu Kayu Dan Seterusnya Yang Jadikan Berhala Di sana Itu Ada Empat Yang Mengitari Ka'bah Itu Zaman Waktu Itu Ada Empat Berhala Yang Besar Seperti Orang Dan Itu Semuanya Nama Orang Soleh Namanya Orang Soleh Dipatungkan Terus Disembah Namanya Lata Uza Manata Mubal Ada Empat Yang Lain Kecil Sekian Sekian Sak Kentol Sak Kendi Jumlah Seluruhnya 360 Patung Padahal Kak Bah Itu Masih Ada patungnya Walaupun Disitu Ada patungnya Kak Bah Itu Tetap Orang Tawaf Sejak Zaman Dahulu Sejak Nabi Ibrahim Ada Tawaf Cuma Cara Tawafnya Beda Mereka Tetap Tawaf Melakukan Ibadah Seperti Dulu Cuma Ketika Masuk Kedalam Lingkaran Kak Bah Telanjang Bulat Laki-laki Wanita Telanjang Bulat Karena Menganggap Bahwa Pakaian Itu Kotor Sehingga Tawafnya Supaya Diterima Dia Telanjang Bulat Jadi Laki-laki Telanjang Perempuan Juga Telanjang Itulah Ketika Rasulullah Mematahkan Mereka Mengalahkan Mereka Pada Tahun Kesembilan Hijriah Setelah Rasulullah Hijriah Tahun Kesembilan Kembali Ke Kota Mekah Dengan 10.000 Orang Menguasai Kota Mekah Semua Dibersihkan Patungnya Dibersihkan Semuanya Orang-orang Yang Tawafnya Telanjang Sudah Dilarang Akhirnya Tawafnya Tidak Telanjang Tapi Sudah Berpakaian Sampai Sekarang Merubah Itu Sulit Karena Itu Tugas Rasulullah Berat Sekali Kalau Kita Rasakan Menangis Ya Allah Medan Seperti Ini Allah Memberikan Tugas Yang Seperti Itu Beratnya Menghadapi Masyarakat Yang Kerasnya Seperti Ini Panasnya Seperti Ini Terus Kapan Rasulullah Bisa Dakwah Padahal Rasulullah Siang Malam Dakwah Ngajak Ya Apa Kaitan Ini Berat Ya Kalau Sekarang Enak Ada SMS Besok Ngaji Disini Sekian Yang Memberikan Materi Pak Ini Atau Ustadz Ini Kita Datang Enak Dulu Gak Ada SMS Dan Rasulullah Muka SMS Ada SMS Rasulullah Siapa Yang Dijak Mereka Itu Kufur Kafir Semua Mereka Itu Musrik Sudah Muhammad Kalau Kamu Gak Bisa Yang Kedua Ini Contoh Misalkan Ada Kebun Kurma Ada Sungai Yang Mengalir Deras Disitu Dari Mana Pak Bu Contoh Ini Tanah Tanya Bisa Tumpu Rumput Seperti Ini Rumput Sana Berduri Ini Ini Kalau Kena Hujan Cepat Hijau Tapi Terus Kering Kalau Ini Sudah Tanahnya Import Tanahnya Import Bisa Seperti Ini Dulu Kan Tidak Ada Jalan Jalan Tidak Ada Gunung Ini Gunung Batu Permintanya Macem Ada Yang Mengatakan Seorang Nabi Seorang Rasul Mestinya Enggak Manusia Malaikat Karpi Dewi Rasulullah Kan Kepasar Juga Dia Dia Masuk Rasul Mengaku Jadi Nabi Menjadi Rasul Belanja Belanja Kepasar Rasul Rasulullah Rasulullah Memancarkan Air Bisa Bisa Buktinya Air Jam Jam Itu Sampai Sekarang Diminum Bareng Sak Kota Mekah Diminum Bareng Digatus Bareng Air Jam Jam Tidak Akan Habis Dari Mana Itu Dari Allah Subhanahu Tidak Ada Pak Air Seperti Itu Makanya Rasulullah Mengajari Minum Air Jam Jam Tidak Minum Air Ini Minum Air Ini Bismillahirrahmanirrahim Kalau Air Jam Tidak Ketika Mengambil Air Jam Jam Bismillahirrahmanirrahim Allahumaiini As'aluka Ilman Nafi'ah Warizkon Wasian Wasifa'in Mingkulida'in Baru Diminum Hadis Sokheh Dari Rasulullah Jadi Diajarkan Rasulullah Seperti Itu Beda Akhirnya Kalau Enggak Percayai Bapak Bapak Yang Yang Sudah Haji Kalau Masih Menyimpan Akhirnya Atau Yang Sudah Umrah Atau Yang Berangkat Umrah Dicoba Bawa Air Jam-jam Dari Sana Biarkan Sepuluh Tahun Disini Terus Kita Buka Tidak Akan Berubah Warna Rasanya Tidak Akan Berubah Walaupun Sepuluh Tahun Sejembe Air Yang Ada Di Kamar Kecil Kita Itu Biarkan Satu Minggu Tutup Kemudian Dibuka Kuning Menguning Rasanya Rasanya Sudah Tidak Karu Karuan Kulit Dipakai Masak Petengi Senem Kabe Sakit Perutnya Nah Bapak Ibu Sekalian Atau Muhammad Kalau Kamu Tidak Bisa Yang Kedua Ini Autus Kitos Sama Kamaza Amta Alainaki Safan Autakti Abillahi Walmalai Kati Kabilah Atau Kau Jatuhkan Langit Berkeping Keping Maunya Langit Dijatuhkan Berkeping Karpet Dewi Apalah Langit Berkeping Jatuh Terus Gak Mati Bapak Ibu Sekalian Permintaan Mereka Seperti Itu Lalu Ayat Menyatakan Gini Sebab Bagaimana Kamu Katakan Atau Kamu Datangkan Allah Dan Malaikat Malaikat Berhadapan Muka Dik Karpet Malaikat Didatangkan Ada Bada Aku Benerah Muhammad Kutusan Allah Manusia Itu Kalau Sudah Ketemu Malaikat Kau Ibu Inna Lillahi Wah Inna Ilahi Raja Ketemu Malaikat Pisar Langsung Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raja Mereka Itu Sebetulnya Menolak Keimanan Tapi Dengan Alasan Seperti Itu Tidak Zaman Nabi Muhammad Saja Tidak Zaman Rasulullah Sallallahu Sallam Saja Tapi Zaman Dulu Orang Orang Yang Diotus Oleh Allah Sejak Dahulu Masyarakat Nabi Sama Seperti Itu Cuma Bidani Kalau Dulu Ketika Ada Orang Menentang Seperti Itu Adab Allah Datang Jering Mati Apa Contoh Nabi Nabi Soeb Itu Diminta Oleh Mereka Mengeluarkan Unta Dari Batu Pak Bu Aneh Aneh Pak Bu Disuruh Melahirkan Unta 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 Tapi Karena Nabi Soeb Minta Kepada Allah Langsung Ya Allah Ini Umat Saya Tidak Percaya Dengan Saya Belum Melihat Unta Keluar Dari Batu Ini Dijawab Kali Allah Nabi Diperhatikan Oleh Allah Oke Kumpulkan Orang Kumpulkan Pak Kumpul Di situ Cuma Ini Kita Lihat Dengan Kekuasaan Allah Bahwa Saya Diangkat Sebagai Nabi Sebagai Rasul Coba Lihat Ini Ada Unta Nanti Yang Kamu Minta Namanya Gunung Itu Batunya Pecah Unta Keluar Unta Sudah Besar Unta Betina Keluar Nabi Suhaib Ini Tanda Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Saya Diutus Sebagai Nabi Sebagai Rasul Setelah Keluar Apa Mereka Beriman Sebagian Beriman Sebagian Ragu-ragu Sebagian Kafir Akhirnya Pesni Nabi Soleh Biarkan Unta Ini Makan Apa Saja Jangan Diganggu Kalau Kamu Mengganggu Kerugian Nanti Akan Kena Kamu Sendiri Diadab Uli Allah Wah Bapak Buzah Ceritanya Panjang Diganggu Akhirnya Untai Dibunuh Dibunuh Maka Diceritakan Uli Allah Di surat Ini Surat 11 Di Ayat 60 Mulai 64 Ini Surat 11 Ayat 64 Mujizat Dari Allah Terus Sebab Sebab Biarkanlah Bia Wakan Dibunuh Allah Dan Janganlah Kamu Mengganggu Yang Dengan Gak Warnapapun Yang Menyembak Atau Akan Ditimpa Azab Yang Dekat Kalau Kalau Kamu Mengganggu Ditimpa Adab Yang Berdekat Ditimpa Adab Oleh Allah Nah Ceritanya Ayat ini Panjang Akhirnya Dikanggu Dikanggu Maka Dibunuh Si Unta Itu Nabi Sueb Silahkan Kamu Bunuh Kamu Menunggu Tiga Hari Di Taksirnya Hamka Itu Disebutkan Hari Pertama Merah Badannya Ini Seperti Udun Mau Jebrot Hari Kedua Hitam Berarti Sudah Menghitam Merah Menghitam Badannya Hari Ketiga Menguning Merah Hitam Menguning Hari ketiga Itu Desam Berbedek Mereka Mati Bergelimpangan Diceritakan Oleh Allah Ayat 67 Di surat 11 Mati Di rumahnya Masing-masing Matinya Itu Dikisahkan Seakan-akan Seperti Ayat 68 Selamat Mereka Boleh Tetap Berdiam Di tempat Itu Kayak-kayak Guru Saking Sepi Saking Gencarnya Saking Hebat Alain Nasa Muda Kafaru Rabbahum Alabudal Lisamun Ingat Sesungguhnya Kau Sambut Mengingat Tuhan Mereka Ingat Binasan Kebinasaan Bagi Kau Sambut Binasan Kau Sambut Tek Sambut Kalau Habis Berarti Rasulnya Tinggal Rasul Dengan Orang-orang Yang Beriman Semelok Nabi Soleh Akhirnya Wismati Kabe Ditinggal Kalau Nabi Soleh Angil Angil Karena Itu Ditinggal Akhirnya Pindah Nabi Soleh Pindah Ke negara Lain Bersama Orang-orang Yang Beriman Yang Mengikuti Lajamaknya Sedikit Gitu Bian Itu Kalau Dulu Kalau Apa Begitu Dosa Adabnya Datang Dosa Lagi Adabnya Datang Contoh Nabi Nuh Diberi Umur Oleh Allah Nih 950 Tahun Berdakwah Ngajak Orang Supaya Beriman Pada Allah Hanya Dapat 80 Orang 950 Tahun Gak Jengkel Jengkel Akhirnya Nabi Nuh Doa Waduh Umur Sekali Orangnya Yang Ikuti Hanya 80 Orang Bapak Pujalian Doa Nabi Nuh Terkenal Disini Disurat Nuh Surat 71 Ayat 26 Ayat 27 Ada kalimat Nuh Wakola Nuh Rabbila Tadar Alal Ardi Minal Kafirina Dayyaro Nuh Nuh Berkata Ya Tuhan Jangan Membiarkan Seorang Buru Di antara Orang-orang Tadir Itu Tinggal Di atas Bumi Waduh Bahasa Apa ini Janganlah Engkau Biarkan Seorangpun Lek Orangnya Seribu Gitu Janganlah Engkau Biarkan Seorangpun Tinggal Berapa Orangnya Apa Ya Habis Ya Habis Lewangi Sepolewu Ya Habis Sepolewu Jangan Dibiarkan Satu Seorangpun Orang Kafir Tinggal Di Bumi Diberhatikan Diberhatikan oleh Allah Doain Nabi Nuh Ayat 27 Inaka Intadarhum Yudhillu Ibadaka Walayalidu Ilafajirong Kafaro Sesungguhnya Jika Kau Biarkan Mereka Tinggal Miscaya Mereka Akan Menyesatkan Hambang-hambang Dan Mereka Tidak Akan Melahirkan Selain Anak Yang Berbuat Siap Bisa Kafir Bahasa Ringkasnya Gini Ya Allah Kalau engkau Biarkan Mereka Punya Anak Lagi Kafir Orang-orang Yang sudah Benar Ini Akan Disesatkan Oleh Mereka Mau Anak-anaknya Kafir Itu Banyak Dihabiskan Acap Ya Allah Permintaan Nabi Nuh Akhirnya Nabi Nuh Diberitahu Oleh Allah Doamu Tak terima Sekarang Buatlah Perahu Buatlah Kapal Dituntun Dengan Ayat Potongan Kayunya Sekian Letakkan Di sini Pences Kayunya Letakkan Sebelah Sini Jadi Membuat Satu Kapal Kapal Nabi Nuh Nabi Nuh Dituntun Satu Persatu Oleh Allah Membuatnya Jadi Nabi Nuh Dewi Setelah itu Semua Binatang Yang tidak Bisa Hidup Di air Sepasang Sepasang Yang lain Tidak Diambil Tapi Sepasang Masukkan Kapal Itu Supaya Mereka Tidak Mati Beri banjir Oleh Allah Sret Entai Tidak ada Satupun Orang yang Kafir Hidup Di Bumi Habis Dulu Ketika Nabi Nabi Yang Dahulu Terus Rasulullah Itu Pernah Terjadi Salah Satu Di antaranya Pertama Rasulullah Di awal Awal Da'wah Itu Kan Sudah Ada Banyak Orang Yang Ikuti Lalu Ada Salah Seorang Dari Desa Sana Itu Datang Kepada Rasulullah Laporan Ya Rasul Di desa Saya Sana Itu Semua Orang-orangnya Masuk Islam Senang gak Rasulullah Senang Iya Iya Ya Rasul Terus Pengajarnya Dari mana Tidak ada Ya Rasul Tunggu Ya Saya Pilihkan Nanti Ustaz Yang Baik Yang Kualitasnya Baik Diambilkan Yang hafal Quran Itu Dikirim Kesana Lebih Kurang 70 Orang Ustaz Bar Dikirim Kesana Dibunuh Mereka Para Ustaz Dibunuh Dibunuh Ada yang Diseksa Ada yang Lolos Pulang Kembali Ke Rasulullah Ya Rasul Yang kau Tugaskan Orangnya Sekian Banyak Itu Dibunuh Mereka Ya Rasul Ternyata Disana Tidak Ada yang Masuk Islam Wah Gimana Rasulullah Kira-kira Kalau Panjir Jadi Rasul Akhirnya Rasul Doa Kehancuran Mereka Berdoa Tiga Bulan Tiap Hari Berdoa Sebetulnya Sudah Dikabulkan Oleh Allah Sebetulnya Cuma Ini Rasul Tahap Terakhir Lihat Dikai Model Zaman Zaman Bien Tidak Terus Gak Isah Berkembang Ini Gak Isah Berkembang Ada Orang Jahat Menjahati Rasulullah Mendolimi Rasulullah Dijur Seret Tidak Mana Mana Su Weng Ini Menyakiti Lagi Sedangkan Umat Rasulullah Panjian Bersani Bapak Ibu Kita Lihat Umat Rasulullah Yang Masuk Islam Termasuk Memperkuat Islam Itu Apakah Mereka Dari Kecil Islam Apakah Mereka Dari Kecil Islam Tidak Contoh Umar Bin Khotab Sejak Kecil Musrik Sejak Kecil Kafir Ketika Umur Sudah 50 Tahun Kenal Rasulullah Bahkan Rasulullah Awal Dibunuh Karena Hidayah Datang Umar Masuk Islam Masuk Islam Mengikuti Kajian Rasulullah Kemana Mana Sampai Umar Mengatakan Pada Rasulullah Ya Rasul Apakah Kita Ini Tidak Berjalan Di Jalan Yang Benar Hidup Hidup Atau Mati Jawab Rasulullah Bala Ya Umar Betul Umar Inna Kum Wa Ana Al Hak Im Tump In Kuyitum Kamu Dan Saya Ini Adalah Berjalan Di Jalan Yang Benar Hidup Atau Mati Nah Nah Baru Pernyataan Umar Dimasukkan Karpi Umar Dimasukkan Harapannya Itu Akhirnya Umar Mengatakan Ini Kalau demikian Ya Rasul Kenapa Engkau Mendakwakan Islam Secara Diam Diam Sembunyi Sembunyi Demidatnya Mengutus Engkau Dengan Benar Ya Rasul Sungguh Kamu Harus Keluar Ya Rasul Mendakwakan Islam Secara Terang Terangan Kalau Ada Orang Mengganggu Kamu Aku Yang Menghadapinya Itu Umar Asalnya Kafir Sejak Kecil Abu Sofyan Memusuhi Rasulullah Untuk Memerangi Rasulullah Perang Ohud Perang Badar Dan perang-perang Yang lain Itu dibandani oleh Abu Sofyan Sogeh Abu Sofyan Bapak Misalnya Pada akhirnya Abu Sofyan Masuk Islam Istrinya Abu Sofyan Namanya Hindun Saking jengkelnya Dengan Hamzah Begitu Hamzah mati Dibunuh oleh Waksi Dengan Anak Tumbak Akhirnya Dipecah Perutnya Diambil Hatinya Dimakan Di hadapan Rasulullah Rasulullah Mengatakan Sesungguhnya Apa yang Dimakan oleh Hindun Itu Tidak Akan Bisa Ditelan Bapak Saking Bencinya Dengan Hamzah Karena Termasuk Bapaknya Termasuk Keluarganya Dibunuh oleh Hamzah Ketika Perang Badar Maka Hindun Akhir Hayatnya Di akhir Akhir Umurnya Juga Masuk Islam Kalau Waktu itu Didoakan Entek Terus Masuk Islam Oke Rasulullah Berdoa Berapa Tiga Bulan Bulan Yang ketiga Turun Surat Turun Surat Tiga Di ayat 128 Mengingatkan Rasulullah Rasulullah Al-Fatihah 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 Ustadz itu Dibunuh Gak Papa Itu Saya Nilai Mati Sahid Tapi Gak Ada Disini Kalimatnya Bahasa Bebasnya Gak Ada Urusan Dengan Kamu Rasulullah Kalau Mereka Luka 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 Lukanya Itu Ada Pahalanya Oleh Karena Itu Allah Menyatakan Kalau Mereka Itu Terus Bertobat Tobatnya Sungguh Diterima Enggak Oleh Allah Diterima Enggak Diterima Atau Tak terima Tobat Kalau Mereka Tobatnya Sungguh Atau Kalau Mereka Tak Tobat Tak Adab Mereka Kenapa Karena Sesungguhnya Mereka Itu Orang Mereka Karena Mereka Dolem Kalau Mereka Itu Orang Dolem Tak Adab Itu Urusanku Kalau Mereka Tobat Tak Terima Tobat Ya Rasul Jangan Berdoa Buru Untuk Mereka Rasul Berarti Apa Boleh Enggak Enggak Boleh Juga Tapi Rasanya Kalau Didolimi Orang Disakiti Hati Langsung Keluar Dari Mulut Semoga Muka Ketub Ter Itu Kan Doa Yang Buruk Padahal Doanya Orang Yang Dolim Itu Dikabulkan Oleh Allah Kita Berdoa Yang Baik Bisa Kira Kira Berdoa Ya Allah Orang Yang Mendolimi Saya Berilah Kesehatan Orang Yang Mendolimi Saya Ya Allah Berilah Petunjuk Jangan Begini Keenakan Oleh Petunjuk Jangan Begitu Kalau Dia Mendapat Petunjuk Atas Doa Kita Ketika Orang Itu Berbuat Baik Kita Dapat Pahala Terus Menerus Karena Doa Kita Bapak Amin Maka Tugas Rasulullah Itu Sangat Sangat Berat Sehingga Berakhir Rasulullah Diperintah Oleh Allah Pindah Ya Rasulullah Pindah Kamu Dari Mekah Ke Yasrib Sekarang Madinah Itu Itu Karena Saking Beratnya Karena Rasulullah Rumahnya Dikepung Oleh Orang Jumlahnya Seratus Tok Dari Toko-toko Masyarakat Yang Gagak Perkasan Ngo Pedang KB Mengelilingi Rumah Rasulullah Jumlah Satus Rasulullah Akhirnya Baca Surat Yasin Keluar Keluar Akhirnya Rasulullah Selamat Pindah Bersama Dengan Mampir Malam Itu Ke Rumahnya Abu Bakar Terus Diajak Berjalan Di Itu Masuk Beliau Istirahat Sejenak Dan Mereka Sudah Mencari Andekan Mereka Itu Nginguk Sedikit Kedalam Ketemu Kelihat Rasul Karena Mereka Tidak Tidak Melihat Kedalam Gua Itu Secara Cepat Ini Biasanya Atas Atas Apa Namanya Labah Labah Cepat Membuat Rumah Sehingga Pintu Gua Itu Tertutup Oleh Labah Labah Orang Berfikir Tidak Mungkin Kalau Muhammad Masuk Sini Mesti Rusak Rumah Labah Labah Itu Mesti Rusak Ini Kalau ada Orangnya Tidak Mungkin Sehingga Tidak Nginguk Kedalam Kalau Melihat Kedalam Ketemu Rasulullah Dengan Apa Mereka Dengan Rasulullah Ketemu Tapi Diselamatkan Oleh Allah Itu Salah Satu Di Antaranya Wallahu Yassimu Kamin Anas Allah Memelihara Kamu Dari Gangguan Manusia Salah Satu Di Antaranya Demikian Bapak Ibu Sekalian Panjang Sebetulnya Ceritanya Ini Namun Waktulah Yang Memisahkan Kita Dalam Pertemuan Ini Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Ada Yang Tanya Enggak Nggak ada Kalau Nggak ada Kita Tutup Pertemuan Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfirullah Wa Atuh Bila Pertemuan Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati